Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Disini kita akan membahas soal ujian tengah semester gasal atau ganjil tahun akademik 2020-2021 untuk mata kuliah statistika 1 Nah untuk soal yang pertama adalah data berikut ini menunjukkan besarnya pengeluaran per minggu untuk konsumsi dari 50 rumah tangga di Tasikmaya Nah untuk nilai ini dalam 10.000 rupiah ya teman-teman Nah kemudian dari data di atas itu diminta menyusun daftar distribusi frekuensi dan berikan komentar terhadap distribusi frekuensi tersebut Nah untuk menyusun daftar distribusi frekuensi ada beberapa langkah yang pertama kita harus mengurutkan data dari nilai terkecil ke nilai terbesar jadi data-data yang di soal ini kita urutkan dari yang terkecil sampai ke nilai yang terbesar seperti ini kemudian setelah kita mengurutkan kita menghitung rentang yang mana rentang itu rumusnya R sama dengan Xmax dikurangi Xmin untuk Xmaxnya itu 63 yang mana 63 ini adalah nilai terbesar dari data kemudian untuk Xminnya itu 10 yang mana ini nilai terkecil dari data langsung aja dikurangkan jadi 63 dikurangi 10 hasilnya 53 selanjutnya menghitung banyak kelas interval atau dinotasikan dengan B rumusnya adalah B sama dengan 1 ditambah 3,3 log N nah untuk N disini kita lihat di soal untuk Nnya itu 50 karena di soal itu disebutkan bahwa terdapat 50 rumah tangga di Tasik Malaya seperti itu langsung aja 50 tersebut disubstitusikan ke dalam rumus sehingga menghasilkan 6,60 atau kita bulatkan menjadi 7 selanjutnya kita menghitung panjang kelas yang mana rumusnya yaitu rentang dibagi banyak kelas untuk rentang tadi ada 53 untuk banyak kelas adalah 7 jadi 53 dibagi 7 sama dengan 7,57 dan kita bulatkan menjadi 8 nah setelah melawati langkah-langkah tersebut kita bisa mulai membuat tabel distribusi frekuensi yang pertama kita harus membuat kolom ini yang pertama data itu dari banyak kelas interval dulu tadi ada 7 jadi teman-teman bikin 7 baris ke bawah setelah itu menghitung panjang kelasnya itu ada 8 kan tadi tuh nah sebelum itu kita harus menentukan tepi bawah terlebih dahulu nah karena di soal nilai terkecilnya itu adalah 10 jadi kita tentukan 10 sebagai nilai bawahnya ya teman-teman jadi dari mulai 10 sampai 17 nah kenapa itu karena kita menghitungnya dari 10 gitu 10 11 12 13 14 15 16 17 itu terdapat 8 panjang kelas seperti itu begitu pun untuk yang selanjutnya kemudian kita menentukan atau menambahkan tabel frekuensi yang mana itu diambil atau dilihat dari data yang ini jadi yang nilainya 10 sampai 17 itu ada berapa seperti itu disini ada 7 kemudian untuk yang 18 sampai 25 ada berapa itu ada 10 begitu pun selanjutnya dan untuk jumlahnya itu ada 50 ya selanjutnya untuk frekuensi relatif itu didapatkan dari frekuensi dibagi jumlah frekuensi jadi misalkan 7 dibagi 50 hasilnya 0,14 selanjutnya untuk 10 dibagi 50 hasilnya 0,20 nah begitu pun selanjutnya kemudian untuk frekuensi selanjutnya ada frekuensi kumulatif itu didapat dari nilai pertama ditambah nilai sebelumnya misalkan ini yang frekuensi pertama itu ada 7 ditambah nilai sebelumnya akan 0 jadi 7 ditambah 0 itu 7 terus untuk yang selanjutnya 10 ditambah nilai sebelumnya itu 7 jadi 17 seperti itu begitu pun seterusnya dan yang terakhir kita membuat frekuensi relatif kumulatif yang mana itu didapat dari frekuensi kumulatif dibagi jumlah frekuensi jadi misalkan ini yang 17 ya 17 dibagi 50 hasilnya 0,34 nah atau juga teman-teman bisa menambahkan dari ini jadi misalkan yang pertama 0,14 ditambah 0,20 hasilnya 0,34 terus 0,34 ditambah 0,30 jadi 0,64 begitu pun seterusnya nah setelah kita selesai membuat tabel distribusi frekuensi kita bisa menyimpulkan gitu dari tabelnya jadi berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut terlihat bahwa dari 50 rumah tangga di Tasik Malaya yang besar pengeluaran untuk konsumsinya 100.000 sampai 170.000 per minggu adalah sebanyak 14% atau 7 rumah tangga nah kenapa ini jadi 100.000 sampai 170.000 karena kita diketahui di soalnya itu nilainya dalam 10.000 rupiah teman-teman jadi untuk 10 itu karena dikali 10.000 rupiah jadi hasil itu sama dengan 100.000 seperti itu begitu pun yang lainnya untuk selanjutnya mengenai presentasi terbanyak yaitu untuk rumah tangga yang besar pengeluaran untuk konsumsinya 260.000 sampai 330.000 itu ada 30% atau 15 rumah tangga dan yang besar pengeluaran untuk konsumsinya 580.000 atau lebih hanya terdapat 6% saja teman-teman yaitu hanya 3 rumah tangga mungkin sekian untuk pembahasan nomor 1 kita lanjut ke nomor 2 oke untuk nomor 2 soalnya adalah tabel berikut menunjukkan distribusi data harga saham unggulan bulan Oktober 2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia nah ini tabelnya kemudian berdasarkan data di atas hitunglah rata-rata simpangan baku dan kuartil satunya oke langsung aja kita bahas untuk yang pertama kita buat dulu tabel teman-teman nah yang pertama kita pindahkan aja yang diketahui ini gitu ke sini kemudian kita tambahkan beberapa kolom untuk membantu kita dalam pengejaan soal yang ditanyakan tadi gitu yang pertama kita menentukan frekuensi kumulatif yang mana sudah diketahui gitu sebelumnya bagaimana cara menghitungnya itu 2 ditambah 0 itu 2 kemudian 5 ditambah 2 itu sama dengan 7 begitu pun seterusnya sampai 20 20 20 jumlah terakhirnya selanjutnya kolom XI XI itu didapatkan dari serat yang ini nih kalau yang pertama itu 160 160 ditambah 2 160 ditambah 299 kemudian dibagi 2 hasilnya 229,5 begitu pun untuk selanjutnya ini 369,5 itu dari 300 ditambah 439 dibagi 2 seperti itu kemudian XI di jumlahkan menghasilkan 2547,5 setelah itu kita membuat kolom FI XI nah itu yaitu dengan mengalihkan FI atau frekuensi dengan XI nah untuk yang pertama itu 2 dikali 229,5 hasilnya 459 begitu pun untuk kebawahnya ya teman-teman dan untuk jumlahnya ada 9630 selanjutnya untuk kolom CI CI itu adalah pengkodingan jadi untuk penentuannya yaitu dilihat dari frekuensi terbanyak yang mana frekuensi terbanyak di sini itu ada 9 nah maka dari itu penentuan atau penempatan 0 nya ada di posisi ini teman-teman seperti itu kemudian setelah menempatkan 0 di sini gitu karena yang tadi frekuensi terbanyak atau terbesarnya ada di sini untuk selanjutnya ke atasnya seperti ini dan ke bawahnya seperti ini jadi yang ke atas itu negatif yang ke bawah positif untuk selanjutnya menentukan kolom atau mengisi kolom CI kuadrat nah CI kuadrat yaitu dari yang CI ini dikuadratkan jadi min 2 dikuadratkan itu 4 min 1 dikuadratkan 1 begitu pun seterusnya selanjutnya kita ada kolom FI CI FI CI itu dari ini FI dikali CI jadi 2 dikali min 2 adalah min 4 kemudian 5 dikali min 1 adalah min 5 begitu pun seterusnya kemudian kolom terakhir ada FI CI kuadrat nah untuk ini jadi FI dikali CI kuadrat jadi 2 dikali 4 itu 8 terus 5 dikali 1 5 begitu pun seterusnya sehingga hasilnya ini ada 20 kemudian untuk yang ditanyakan di nomor A itu adalah rata-rata atomnya nah rata-rata itu rumusnya adalah X sama dengan sigma FI XI per sigma FI nah jadi maksudnya itu yang pertama sigma FI XI itu adalah jumlah dari si FI XI yaitu 9630 kemudian dibagi jumlah dari FI yaitu 20 jadi 9630 dibagi 20 hasilnya 481,5 nah jadi rata-rata harga saham unggulan bulan Oktober 2020 yang terdaftar dalam bursa efek adalah 481.500 nah kenapa jadi sekian karena kita disoalnya adalah dalam bentuk 1000 rupiah gitu nilai ini tuh jadi kita kalikan dengan 1000 si hasil ininya tuh seperti itu kemudian untuk selanjutnya mencari simpangan baku nah untuk mencari simpangan baku kita harus mencari nilai P terlebih dahulu nah nilai P nya itu karena disini banyak ya panjang kelasnya jadi kita menggunakan rumus rumusnya itu R per B karena itu kita harus mencari R terlebih dahulu dan B nya terlebih dahulu untuk R itu atau rentangnya itu X max dikurang X min ya seperti tadi sebelumnya di soal nomor 1 untuk X max nya itu ada 859 kemudian X min nya ada 160 jadi 859 dikurangi 160 ada 199 kemudian untuk B nya rumusnya seperti ini N nya 20 disubstitusi ke rumus hasilnya 5,29 sekian dibulatkan menjadi 5 nah tapi untuk mencari B ini kita bisa melihat dari tabel aja gitu bisa juga gitu seperti itu disini kan ada 5 ya barisnya jadi itu B nya 5 seperti itu kemudian setelah itu kita substitusikan ke rumus eh ke rumus P ya betul jadi R dibagi B 699 dibagi 5 hasilnya 139,8 dibulatkan menjadi 140 kemudian setelah menemukan nilai P nya kita lanjut ke mencari simpangan baku nya simpangan baku rumusnya seperti ini teman teman nah kita tinggal substitusikan nilai nilai yang diperlukan nilai-nilai tersebut kita bisa lihat dari tabel ataupun dari nilai yang sudah kita cari sebelumnya nah untuk yang pertama P itu adalah 140 selanjutnya untuk N nya 20 kemudian sigma FI CI kuadratnya yang ini 20 selanjutnya sigma FI CI dikuadratkan itu yang ini dikuadratkan ya karena ini masih sigma FI CI jadi negatif 4 dikuadratkan hasilnya 16 kemudian menjadi seperti ini ya karena N nya tadi 20 juga kita bisa langsung menghitungnya sehingga hasilnya itu 140,7 jadi simpangan baku dari harga saham unggulan bulan Oktober 2020 yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia adalah 140.700 rupiah kenapa sekian nah seperti tadi itu karena diketahui di soalnya itu bahwa nilai tersebut adalah dalam 1000 rupiah jadi kita kalikan nilai ini itu dengan 1000 rupiah seperti itu kemudian yang selanjutnya mengenai nomor C itu adalah kuartil 1 yang ditanyakannya jadi yang pertama kita harus menentukan dulu nih posisi kuartil 1 itu dimana kita bisa menggunakan pembus ini yang mana Ki 1 sama dengan 1 per 4 dikali n tambah 1 untuk nnya tadi kan 20 jadi 20 ditambah 1 dibagi 4 5,25 hasilnya kita buatkan menjadi 5 nah kita lihat nih kira-kira posisi 5 ini tuh ada dimana nih nah bisa dilihat dari frekuensi kumulatifnya yang yang kira-kira memuat nilai 5 itu yang mana itu yang 7 gitu kira-kira nilai 5 itu ada di posisi yang ini yang baris kedua kemudian setelah itu kita bisa menggunakan rumus ini untuk mencari kuartil 1 dari data kelompok ini yang pertama itu untuk B B nya itu dari ini ya karena tadi kan posisinya disini di baris kedua jadi B nya ini tapi dikurangi 0,5 karena emang ketentuannya dari sana seperti itu kemudian untuk P nya tadi 140 dikalikan dengan saat I N atau 20 per 4 gitu dikurangi F besar F besar itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil nah itu yang 2 kemudian dibagi F kecil F kecilnya itu adalah frekuensi kelas kuartil nah yang ini ya karena tadi posisinya di baris kedua kemudian kita langsung hitung aja dan hasil yang didapatkan adalah 383,5 nah jadi untuk kuartil 1 dari data harga saham unggulan bulan Oktober 2020 yang terdaftar dalam bursa efek itu adalah 383,500 seperti tadi ya yang ininya dikalikan dengan 1000 mungkin sekian penjelasan untuk nomor 2 sekaligus menutup pembahasan kali ini mohon maaf kalau misalkan dari saya sebagai mentor ada kesalahan ataupun kurang jelas terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih